Selamat datang di channel Area Eksak, berpikir secara logis dan sederhana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Jadi dalam limit fungsi trigonometri ada beberapa cara menyelesaikan soal-soal ya. Jadi cara yang pertama, cara yang paling gampang itu adalah dengan cara substitusi langsung. Apabila fx adalah suatu fungsi trigonometri, maka limit x mendekati a fx sama dengan f. Jadi disini kita tinggal masukkan berapa nilai x-nya, maka kita akan dapatkan berapa nilai limitnya. Oke, contoh soalnya adalah seperti ini. Limit x mendekati pi per 4 sin x tambah cos x per tan x sama dengan. Oke, kita tahu disini pi per 4 itu adalah 180 dibagi 4. Ya, itu adalah 45 derajat. Maka kita tinggal masukkan saja atau ganti x-nya dengan 45 derajat. Berarti sin 45 ditambah cos 45 per tan 45. Sin 45, setengah akar 2 ya. Begitu pula dengan cos 45, setengah akar 2. Dan tan 45 itu adalah 1. Sehingga hasilnya adalah setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Ya, akar 2. Oke, begitu saja. Sangat mudah. Tapi perlu diingat, cara substitusi langsung itu hanya bisa digunakan jika bentuknya bukan bentuk tak tentu ya. Jadi bentuk tak tentu itu antara lain, yang umum saja ya. Itu ada 0 per 0. Tak hingga per tak hingga, tak hingga min tak hingga. Ya, ini yang umum. Jadi, selama hasilnya bukan ketiga ini, maka kalian bisa menggunakan cara substitusi langsung. Berikutnya adalah dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Di sini ada beberapa rumus ya. Jadi, jika limit X mendekati 0, sin X per X, atau X per sin X, atau tan X per X, atau X per tan X itu sama dengan 1. Ya, begitu pula limit X mendekati 0, sin AX per BX, AX per sin BX, tan AX per BX, AX per tan BX itu hasilnya adalah A per B. Ya, begitu pula kalau sin per tan, ya, sin AX per tan BX, tan AX per sin BX itu hasilnya A per B. Cara mengingatnya sangat mudah, kalian anggap saja sin-nya tidak ada ya. Misalnya kita punya sin X per X. Kalau ini kita anggap tidak ada, ya, dianggap tidak ada, maka ini hasilnya adalah 1. Ya, X per X kan 1. Ya, jadi ini hanya berlaku untuk sin sama tan, ya. Kalau ada cos gimana? Nah, nanti kita bahas gimana kalau ada cos. Oke, jadi hanya berlaku untuk sin dan tan. Oke, kita coba contohnya yang pertama. Ya, limit X mendekati 0, sin 4 X tambah tan 2 X per 2 X tambah sin X. Ya, ini kalau kita masukkan 0 dengan cara yang pertama tadi, maka kita punya sin 0, sin 0, tambah tan 0, per 2 X 0, tambah sin 0. Ini hasilnya adalah 0 per 0, ya. Ini adalah bentuk tak tentu, jadi kita nggak bisa menggunakan cara yang pertama. Maka kita gunakan cara rumus, ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini cara mudahnya adalah kita bagi semua dengan X atas yang bawah. Kita bagi dengan X, kita bagi dengan X. Ya, sehingga nanti kita punya sin 4 X per X ditambah tan 2 X per X per 2 X per X. X, tambah sin X per X. Oh ya, lupa buat limitnya, ya. Limit X mendekati 0. Oke, sesuai dengan rumus, sin 4 X per X itu adalah 4. Tan 2 X per X adalah 2. 2 X per X 2. Sin X per X 1, ya. Sehingga kita punya 6 per 3. Jadi, jawabannya 2. Oke, jadi, boleh juga kalau misalnya soalnya ABC, kalian anggap sin sama tan yang tidak ada, ya. Jadi, kalau kita punya sin sama tan yang tidak ada, kita bisa buat 4 X tambah 2 X per 2 X tambah X. Sama dengan 6 X per 3 X. Sama dengan 2. Tapi, ingat, cara ini tidak boleh digunakan kalau soalnya SI, ya. Atau, kalau soalnya nanti susah, ya. Kita nggak bisa menggunakan cara ini. Nanti ada soal yang kita nggak bisa menggunakan cara nomor 2 ini, ya. Secara langsung. Oke, berikutnya soal, ya. 3 X, limit X mendekati 0. 3 X tan X per sin kuadrat 2 X. Oke, karena ini mengandung kuadrat, ya. Jadi, ini sin kuadrat 2 X. Kita bisa pisah yang bawah menjadi seperti ini. 3 X per sin 2 X dikali tan X per sin 2 X. Jadi, kita punya hasilnya adalah 3 X per sin 2 X itu adalah 3 per 2. Tan X per sin 2 X itu adalah 1 per 2. Sehingga jawabannya adalah 3 per 4. Oke, soal berikutnya. Limit X mendekati P sin 2 X min 2 P tambah 3 X min P per P min X. Langkah pertamanya kita bisa keluarkan dulu 2-nya, ya. Menjadinya sin 2 X min P tambah 3 tan X min P per. Ya, ini karena X min P X min P, kita bisa ubah yang bawah juga jadi X min P, ya. Dengan cara mengeluarkan min-nya. Menjadinya min X min P. Nah, di sini yang menarik adalah, jika kita misalkan, misal, X min P sama dengan A, ya. Di sini X-nya mendekati P, kan. Kalau kita ganti X-nya dengan P, maka nilai A adalah 0, ya. 0. Nah, berarti sekarang limit-nya ini bisa kita ubah menjadi limit, sorry, limit A mendekati 0 sin 2 A, ya. Karena X min Pnya tadi A, tambah 3 tan A per min A. Ya, ini akan sama aja dengan limit A mendekati 0 sin 2 A per min A, ditambah 3 tan A per min A. Sin 2 A per min A, ya jelas, min 2. 3 tan A per min A atau tan A per min A, ini kan min 1, ya. Jadi, jadinya min 3. Maka jawabannya adalah min 5. Oke, masih mudah, ya. Next, ke soal berikutnya. Limit X mendekati 0 tan 6 X 2 X cos 3 X. Nah, di sini sudah mulai muncul cos, ya. Nah, di sini cos itu bisa baik, bisa jahat, ya. Nah, di sini tipe cos yang baik, ya. Ciri-cirinya biasanya adalah sebagai pengali. Ya, sebagai pengali. Nah, ini kalau kita masukkan langsung ke sini, ya. Maka akan bernilai cos 0. Cos 0. Cos 0 itu tidak lain adalah 1, ya. Gitu, ya. 1. Maka limit itu bisa kita ubah menjadi limit. X mendekati 0 tan 6 X per 2 X. Ya. Ini sama saja dengan 6 bagi 2, 3. Oke. Mudah sekali. Soal berikutnya. Nah, limit X mendekati 0 cos kuadrat 3 X min 1 per 9 X kuadrat. Ini kalau kita masukkan 0 ke sini, ya. Maka akan menjadi cos kuadrat 0 dikurangi 1 per 0, ya. Cos 0 kan 1, ya. 1 kurang 1 per 0. Ya, 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Maka kita nggak bisa mensubstitusikannya langsung, ya. Nggak bisa. Maka kita butuh merubah bentuk cos tersebut. Berubah jadi apa? Nah, ingat pelajaran di kelas 10 dulu, ya. Kalau kita punya 1 min cos kuadrat AX itu sama dengan sin kuadrat AX. Ya. 1 min cos kuadrat AX sama dengan sin kuadrat AX. Nah, sekarang kalau kita balik. Cos kuadrat AX min 1 sama dengan apa? Sama dengan, ya jelas, min sin kuadrat AX. Jadi, intinya kita ubah cos menjadi sin. Oke. Nah, berarti bentuk itu akan menjadi limit X mendekati 0, ya. Min sin kuadrat 3 X, karena A-nya 3, ya. Per 9 X kuadrat. Ini akan menjadi limit X mendekati 0. Kita pecah, ya. 3 X per 9 X dikali sin 3 X per X, ya. Ini mau dibulak-balik nggak masalah, ya. Ini mau X, ini 9 X nggak masalah. Ya, makanya hasilnya akan menjadi sin 3 X per 9 X, ya. Itu jadi min separ 3, dikali 3, ya. 3. Oke, berarti jawabannya min 1. Oke. Soal berikutnya. Limit X mendekati 0, 1 min cos 4 X per sin X kalitan 2 X. Ini pun sama. Kalau kita masukkan min 0, ya. Maka menjadi 0 per 0, ya. Nah, ini perlu kita ubah bentuk ini menjadi sin. 1 min cos 4 X menjadi sin. Ingat pelajaran kelas 11, ya. 1 min cos AX itu sama dengan 2 sin kuadrat AX per 2, ya. Maka soal tersebut bisa kita ubah menjadi limit. X mendekati 0, ya. A-nya 4, ya. 2 sin kuadrat 4 X per 2 per sin X dikali tan 2 X. Oke. Kita pisah-pisah kayak tadi. Ini 2 sin 4 bagi 2 itu 2, ya. 2 sin 2 X per sin X. Dikali sin 2 X per tan 2 X. Oke, ini lupa sin limit harus ada di sini, ya. Nah, ini berarti sin 2 X per sin X yang jelas 2, ya. 2 kali 2, 4. Ini sin 2 X per tan 2 X, ya. Hasilnya 1, ya. Maka 4 kali 1 sama dengan 4, ya. Sehingga jawabannya 4. Soal berikutnya. Limit X mendekati 0 sin X min sin X cos 2 X per X kuadrat tan X. Oke. Ini kalau kita keluarkan sin-nya, jadinya limit X mendekati 0, ya. Sin X 1 min cos 2 X. Ya, kita keluarkan sin-nya. Per X kuadrat tan X. Nah, ini bisa kita kerjakan dahulu, ya. Sin X per tan X, ya. Jadi hasilnya 1, ya. Kemudian muncul bentuk ini lagi, ya. Tadi ingat di soal sebelumnya kita punya perubahan dari 1 min cos 2 X ini, ya. Yaitu 1 min cos AX sama dengan 2 sin kuadrat AX per 2, ya. Berarti nanti kita ubah ini menjadi limit X mendekati 0, ya. 2 sin kuadrat AX per 2 A-nya 2, ya. Berarti 2 X per 2 per X kuadrat. Ya, ini akan menjadi limit X mendekati 0, ya. 2 per 2 itu 1, ya. 2 per 2 1, berarti jadinya 2 sin X per X dikali sin X. Karena dia kuadrat, ya. Sin X per X. Sin X per X yang jelas 1, ya. Berarti ini 2 dikali 1 sama dengan 2. Lanjut ke soal berikutnya. Limit X mendekati 0, cos 4 X min cos X per tan kuadrat AX. Oke, ini bentuk baru lagi, cos 4 X min cos X, ya. Kalau kita masukkan ini, jadinya 0 per 0, nih. Coba aja. Cos 0 1, cos 0 1, 1 kurang 1 0, tan 0 juga 0, ya. 0 per 0. Jadi, kita harus ubah cos 4 X min cos X ini menjadi bentuk sin. Gimana perubahannya? Ingat pelajaran di kelas 11, ya. Cos AX min cos BX itu sama dengan min 2 sin setengah AX plus BX, sin setengah AX min BX, ya. Jadi, yang atas bisa kita ubah nanti menjadi limit. X mendekati 0, ya. Min 2. Nah, min 2 sin setengah AX tambah BX, ya. Ini AX. Ini BX. Oke. AX tambah BX berapa? 4 tambah 1, ya. 4 tambah 1, ya. 4 tambah 1, berarti 5, ya. 5X, ya. Sin setengah AX min BX, ya. 4X dikurangi X, 3X. Per tan kawadar X. Oke. Kita bisa pecah-pecah kayak soal-soal sebelumnya. Jadinya min 2 sin 5 per 2X per tan X, dikali sin 3 per 2X per tan X. Ya. Ini akan sama dengan, selain lupa lagi ya, limit X mendekati 0. Ini jadinya sin per tan kan jadinya 1, ya, nanti, ya. Jadi, nanti min 2, dikali 5 per 2, dikali 3 per 2. Maka jawabannya adalah min 15 per 2. Nah, min 15 per 2. Gitu, ya. Oke, soal berikutnya. Limit X mendekati P per 2, P min 2X kali tan X. Oke. Di sini kita perlu membahat dulu ini, ya. Kayak tadi soal sebelumnya, ya. Itu kita misalkan, ya. Misal. Oke, kalau ada soal ada P, P-nya begitu, biasanya dimisalkan, ya. Misal, P min 2X sama dengan 0. Lalu, X-nya kan P per 2, ya. Kalau kita ganti dengan P per 2, ini P per 2. Maka, A-nya akan menjadi 0 lagi, ya. P min P 0, ya. A sama dengan 0. Dan selain itu, ya, kita juga harus ubah ke bentuk X, ya. Nah, ini jadinya kan nanti, P min A, ya. A-nya ke kiri, 2X-nya ke kanan, plus jadinya 2X. Oke. Maka, kita punya X itu sama dengan P per 2, min A per 2, ya. Seperti itu. Maka, soal tersebut akan berubah menjadi limit. A mendekati 0, ya. Karena ini A-nya sama dengan 0. Ya. P min 2X-nya tadi adalah A. Oke. Tan X-nya, nah, tan X-nya jadi apa? X-nya jadi P per 2. Min A per 2, ya. Oke. Di kelas 10, kalau kita punya tan, ya. 90 min alpha, itu akan sama dengan apa? Tan, sorry. Kot tan alpha, ya. Kot alpha. Ya, maka ini akan menjadi limit A mendekati 0, A dikali kot A per 2. Kot itu apa? Kot itu adalah seper tangan. Jadinya limit A mendekati 0, A per tan A per 2. Nah, ya, ini udah selesai. Maka jawabannya adalah 1 per setengah alias 2, ya. Oke. Nah, sekarang metode yang terakhir, ya. Metode yang ketiga. Ya, ini jarang dipakai, kecuali kita terpaksa menggunakannya. Ya, itu dalil L hospital atau turunan. Ya, di sini adalah, Di tabel ini udah ada turunan fungsi trigonometri, ya. Sin X jadi cos X, cos X jadi min sin X, tan X jadi sec, quadrat X, dan seterusnya. Ya. Oke, kita coba soal tadi, ya. Kita gunakan turunan fungsi trigonometri, ya. Atau dalil L hospital. Nah, di sini kita turunkan langsung, ya. Cos 4 X. Nah, ingat, ya. Kalau kita punya turunan cos 4 X itu, caranya adalah cos 4 X. Ya, kita turunkan dulu yang di sini. Turunan 4 X apa? 4, kan? Ya, 4. Lalu kita turunkan cosnya. Cos jadi apa? Lihat tabel cosnya jadi min sin X. Ya, min sin X. Maka turunan dari cos 4 X itu adalah min 4 sin X. Ini adalah turunannya yang ini, ya. Nah, 4 X turun jadi 4. Eh, sorry. Ini 4 X, ya. Sorry. 4 X. Ini 4 X, ya. Ya, makanya ini akan berubah menjadi, Min 4 sin 4 X. Oke. Lalu cos X. Cos X turun jadi apa? Min sin X, ya. Min sin X. Nah, ini min. Kena min jadi plus, ya. Plus sin X. Lalu tan kuadrat X. Nah, turunan dari tan kuadrat X, ya. Pertama kita turunkan dulu pangkatnya, ya. Jadinya 2 tan X. Ya, gitu ya. Lalu tan jadi apa? Tan jadi second kuadrat X, ya. Maka kita turunkan jadi ini second kuadrat X. Di second kuadrat X. Lalu turunkan juga X-nya. Nah, turunan X kan 1, ya. 1. Maka turunan dari tan kuadrat X itu adalah 2 tan X second kuadrat X. Oke. Bukan ini lupa lagi limitnya, ya. Limit X mendekati 0. Nah. Makanya bisa kita... Nah, second itu apa? Second itu super cos, ya. Second itu super cos, maka kita bisa ubah. Jadi limit X mendekati 0, ya. Second itu super cos. Super cos kuadrat. Nah, kita bisa ubah menjadi min 4 sin 4 X ditambah sin X, ya. Dia ke atas, ya. Karena seper cos kuadrat X per 2 tan X. Nah, ini tipe cos yang baik, ya. Kalau kita masukkan ini 0, maka jadinya cos kuadrat 0. Cos 0 kan 1, ya. 1 kuadrat, ya. 1. Ya, jadi kita bisa hilangkan itu dulu. Maka jadinya limit X mendekati 0, ya. Kita pisah-pisah kayak tadi. Per 2 tan X. Ya, ditambah sin X per 2 tan X. Oke, ini jadinya sin 4 X per tan X. Jadinya 4, ya. Ininya min 4 kali 4 per 2 ditambah ini sin X per tan X 1, ya. Jadinya 1 per 2. Tuh, ada 2 di bawah. Coret-coret dapat 2 sama dengan min 8, ya. Ditambah setengah. Min 8 itu kan min 16 per 2, ya. Misalkan penyebut, tambah setengah. Maka jawabannya adalah min 15 per 2. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ke beberapa soal menarik, ya. Nah, ini diambil dari soal-soal tas masuk perguruan tinggi. Oke, yang pertama, limit X mendekati Y tan X min tan Y per 1 min X per Y dikali 1 plus tan X tan Y sama dengan. Oke, di sini idenya, kita lihat bentuk ini, ya. Kita lihat bentuk yang ini. Ini bentuk yang tidak asing, ya. Kalau kalian ingat di pelajaran kelas 11, ya, tan X min Y, ya. Sama dengan tan X min tan Y per 1 plus tan X tan Y, ya. Jadi, sama seperti bentuk yang di atas ini. Maka, kita bisa ganti bentuk ini menjadi tan X min Y. Tan, sorry. Limit X mendekati Y. Tan X min Y. Nah, bawahnya sisa 1 min X per Y, ya. Kalau kita samakan penyebut, jadinya Y min X per Y. Oke, ini bisa jadi limit X mendekati Y. Y, Y-nya ke atas, ya. Tan X min Y per, nah, ini kalau Y min X, ya. Kita keluarin min-nya, jadi X min Y. Oke, ini bisa kita cari hasilnya adalah 1, ya. Maka, jawabannya adalah min Y. Oke, soal berikutnya. Limit A mendekati 0, 1 per A, sin pangkat 3 2A per cos 2A ditambah sin 2A cos 2A sama dengan. Oke, dalam limit, ya, kalau ada bentuk seperti ini, ya, biasanya kita samakan penyebut dulu, ya. Nah, kalau kita samakan penyebut, maka nanti jadinya 1 per A, sin pangkat 3 2A. Berarti yang ini kan dikali dengan cos 2A, ya. Jadinya nanti sin 2A cos 2A, gitu, ya. Per cos 2A. Oke, sama dengan. Nah, lalu kalau kita keluarkan sin 2A, ya. Sama cos 2A kita keluarin. Sin, jadinya nanti sin 2A per cos 2A. Ini jadinya sisa sin kawadrat 2A ditambah, kalau sin 2A-nya ini keluar, ya, jadi sisa cos kawadrat 2A, ya. Nah, sin per cos jadi apa? Tangan, ya. Jadi, tangan, maka jadinya limit A mendekati 0 tan 2A per A. Nah, sin kawadrat 2A tambah cos kawadrat 2A itu sama dengan berapa? Sa 1, ya. Kalau kita punya sin kawadrat kota ditambah cos kawadrat kota itu sama dengan sa 1. Tan 2A per A, ya jelas 2. Oke, soal berikutnya, ya. Limit X mendekati 0, akar 1 tambah tan X, min akar 1 tambah sin X per X pangkat 3A. Oke, jadi ini kita kalikan akar sekawan dulu, ya. Kita kalikan akar sekawan. Akar sekawannya apa? Akar 1 tambah tan X ditambah akar 1 tambah sin X, ya. Ini tambah, ya, karena di sini kurang. Tandanya harus berlawanan, ya, kalau akar sekawan. Per, nah, bawahnya sama saja. 1 tambah tan X ditambah akar 1 tambah sin X. Ya, ini dikali, ya. Nah, nanti akan menjadi limit X mendekati 0, ya. Ingat, sifat aljabar kalau kita punya A kuadrat, sorry, A plus B dikali A min B. Itu akan menjadi A kuadrat min B kuadrat, ya. Sehingga yang atas itu nanti akarnya hilang. Jadi, 1 tambah tan X, min, ya. 1 ditambah sin X. Per, nah, bawahnya ada X pangkat 3 dikalikan dengan akar 1 tambah tan X ditambah akar 1 tambah sin X. Oke, kalau kita masukkan 0-nya ke sini dan ke sini, ya. Oke, jadinya ini kan tan 0-0, ya. Akar 1, 1. Ini juga begitu, sin 0-0. Jadi, tinggal akar 1, 1. 1 ditambah 1, 2, ya. Maka kita sudah punya 2. Setengah, ya, karena di bawah kan, ya. Setengah dikali limit X mendekati 0. Nah, yang atas 1 kurang 1 habis, ya. Sisa tan X min sin X. Per X pangkat 3. Nah, nah, di sini, ya. Walaupun hanya ada tanah masin, kita nggak bisa bagi dengan X seperti cara-cara sebelumnya. Kalau kita bagi dengan X atas-bawah, bagi X, bagi X misalnya, maka kita punya 1-1 per X kuadrat, kan. Ya, ini kalau kita masukkan 0, ya. Ini jadinya nanti 0 per 0. Bentuk tak? Tentu, ya. Berarti ini nggak bisa diselesaikan dengan cara biasa, ya. Kita hapus dulu. Sorry. Kita hapus dulu. Nah, ini berarti idenya kita ubah tan-nya, ya. Kita ubah tan-nya. Oke. Tan itu apa? Sin per cos. Sin X per cos X. Min sin X per X pangkat 3. Sorry, X pangkat 3. Oke. Kita samakan apa nyebut. Jadinya nanti ini sin X min sin X cos X. Ya. Per cos X per X pangkat 3. Nah, kalau kita masukkan 0 ke sini. Itu nanti cos 0, kan. Cos 0 hasilnya 1, ya. Makanya akan berubah menjadi 1. Jadi hasilnya nanti setengah limit X min dekat 3. Oh, ya. Ini sin X. Kita ambil X-nya 1, ya. Jadinya sin X per X jadinya 1, ya. 1 jadinya. Berarti sisa 1 min cos X di atas. Kita ubah jadi... Apa? Jadi 2 sin kuadrat setengah X. Musa udah ada di depan tadi, ya. Nah, sekarang kita ambil X-nya 1. Sisa X kuadrat saja di sini. Oke. Maka ini hasilnya adalah 2, ya. Ini setengah kuadrat, ya. Setengah kuadrat. Oke. Maka jawabannya adalah... Ini coret-coret 1 per 4. Oke. Nah, di sini ada cara lain, ya. Kalau kita menemukan bentuk seperti ini. Yang nggak bisa diselesaikan dengan cara biasa, ya. Kita bisa menggunakan namanya... Derek McLaurin, ya. Ini pelajaran kuliah. Jadi, ya. Sekarang asal tahu saja dulu, ya. Jadi, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat tadi. Tan X min sin X per X pangkat 3, ya. Tan X. Kita lihat deretnya di sini. Tan X sama dengan X, tambah X pangkat 3 per 3, tambah 2 X pangkat 5 per 15, dan seterusnya. Sedangkan sin X adalah yang ini, ya. X min X pangkat 3 per 6, tambah X pangkat 5 per 120, dan seterusnya. Ini dapat dari mana, ya. Kalian saat ini nggak perlu tahu dulu dapat dari mana, ya. Ini pelajaran kuliah. Jadi, kita bisa ganti, ya. Ya, kita bisa ganti. Tan X itu dengan... X... Ditambah X pangkat 3 per 3. Kita stop di sini saja. Kenapa? Karena yang bawah ini cuma X pangkat 3 saja. Ya. Dikurangi sin X, ya. Sin X-nya itu berarti X min X pangkat 3 per 6. Bawahnya per X pangkat 3, ya. Per X pangkat 3. Maka nanti ini habis, ya. X min X habis. X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 per 6. Kita samakan penyebut. Oh iya, ada setengahnya di depan, ya. Lupa. Setengahnya di depan ada. Berarti setengah. Ini jadinya, semakan penyebut, ya. Jadi, 2 X pangkat 3 per 6, ya. 2 X pangkat 3 per 6. Ditambah X pangkat 3 per 6. Jadinya 3 X pangkat 3 per 6, ya. Bawahnya masih ada per X pangkat 3. Oke. Maka nanti jadinya, ini habis pangkat 3-nya. Jadinya setengah dikali setengah. Itu sama dengan 1 per 4, ya. Jawabannya sama saja. Soal berikutnya, ya. Limit X mendekati 0 tan 3 X min sin X min 2 X per 2 X sin kuadrat X. Nah, ini kalau kita bagi semua dengan X, ya, dengan cara yang biasa seperti sebelum-sebelumnya. Maka kita akan dapatkan 3 dikurangi 1 dikurangi 2 per 2 sin kuadrat X. Nah, ini akan menghasilkan atasnya 0, bawahnya juga 0, ya. Karena sin 0, 0. Ini bentuk tak tentu, ya. Jadi, kita nggak bisa menggunakan cara yang biasa. Kita nggak bisa menggunakan cara yang biasa. Maka di sini, ini pernah keluar di soal SBM PTN, ya. Kita harus menggunakan deret McLaurin lagi, ya. Kita lihat di sini tan 3 X, ya. Kalau tan 3 X, berarti kalian ganti X-nya ini dengan 3 X. Maka nanti kita punya limit X mendekati 0, ya. Kita ganti X-nya dengan 3 X, ya. Jadinya nanti 3 X ditambah 3 X pangkat 3 per 3, ya. Stop, mbak, sini. Kenapa? Karena bawahnya ini mengandung X pangkat 3 nanti, ya. Dikurangi sin X. Sin X-nya itu berarti X min X pangkat 3 per 6, ya. Stop, mbak, sini. Pangkat 3. Dikurangi 2 X. Oke, bawahnya per 2 X sin kawadrat X. Nah, kita lihat di sini yang atas, ya. Pembilangnya. 3 X dikurangi X, 2 X. 2 X dikurangi 2 X. Habis, ya. Berarti sisanya apa? Sisanya nanti limit X mendekati 0. Ini 3 X pangkat 3 itu adalah 27 X pangkat 3, ya. Per 3. Dikurangi. X pangkat 3 per 6. Per 2 X sin kawadrat X. Sama dengan. Oke, yang atas kita samakan penyebut. Kali 2, ya. Kali 2 ini berarti 54, ya. 54 X pangkat 3 per 6. Min X pangkat 3 per 6. Per 2 X sin kawadrat X. Sama dengan. Limit X mendekati 0. 54 dikurangi 1, 53, ya. 53 X pangkat 3. 6-nya kita bawa ke bawah aja. Jadinya 12, ya. 12 X sin kawadrat X. Jelas, ini bisa kita cari nilainya, ya. Adalah 1, ya. X pangkat 3 per X sin kawadrat X. Kalau mau dipecah-pecah, kayak cara sebelumnya juga boleh, ya. Oke, sehingga jawabannya adalah 53 per 12. Oke, sekian. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita berjumpa lagi di video selanjutnya, ya. Jika ada pertanyaan, ya. selamat menikmati